Intro Hai everyone Air di Danau Kawah Gunung Kelut di perbatasan Kabupaten Malang, Kediri dan Blitar, Jawa Timur Beberapa pekan terakhir mengalami perubahan warna, dari coklat kekuningan menjadi hijau kebiruan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menyebut Fenomena ini bukan akibat kenaikan magma menuju erupsi, melainkan proses hidrotermal di kedalaman dangkal Soal perubahan warna air danau di puncak gunung setinggi 1731 meter di atas permukaan laut itu Hingga kini, aktivitas Kelut masih dalam status normal level 1 Kelut mengalami erupsi terakhir pada 13 Februari 2014 Sejauh ini menurut PVMBG, secara kegempaan dan deformasi tidak ada peningkatan di Kelut Artinya perubahan warna air di danau seluas 8,5 hektare itu tidak mengindikasikan Adanya material magma yang bergerak ke permukaan Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan secara intensif Guna mengantisipasi jika terjadi peningkatan aktivitas Beberapa hari lalu, tim dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta Juga telah mengambil senen pelgas untuk dianalisis di laboratorium PVMBG pun merekomendasikan agar warga dan wisatawan tidak mendekati kawasan kawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itulah tadi fenomena perubahan warna danau pada kawah Gunung Kelut Semoga ini bukan pertanda buruk ya guys Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!